Nah, apakah saudara-saudara bersedia mengerti kepada masyarakat melalui kejayaan dan kelihatan bersedia? Assalamualaikum. Untuk saya dan jajaran pengurus bisa melanjutkan legasi dari pengurus sebelumnya dan juga dari para pendahulu kita. Poses awalnya, apa yang diperlukan untuk pengurus awalnya? Ya, tentu kita tetap dengan empat hal yang biasa dilakukan oleh Yasang Jantung Indonesia, yaitu di sini ada promotif, ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Nah, promotif kita memberikan penyuluhan, memberikan kesadaran masyarakat untuk terus menjaga gaya hidup sehat, mengelola stres dengan baik, kemudian juga menjaga makanan-makanan yang nutrisi yang baik yang masuk ke dalam tubuh, sehingga bisa menghindari yang namanya penyakit jantung dan kardiofaskular atau pembuluh darah. Jadi kita akan memberikan penyuluhan, itu bagian dari promotif kita. Kita juga akan memberikan preventif, preventif itu dengan memberikan kegiatan di seluruh Indonesia, ada yang namanya senam jantung sehat, ada klub jantung sehat, kemudian juga ada klub jantung sehat remaja. Jadi dari remaja sampai usia berapapun kita bisa manage, kita bisa akomodir untuk bisa menjaga kesehatannya dengan bergerak, dengan berolahraga, salah satunya dengan senam. Kemudian juga menyadarkan masyarakat untuk mengecek kesehatan secara rutin, sehingga bisa terdeteksi secara dini kalau misalnya ada sebuah kelainan di jantung kita dari pembuluh darah kita. Karena kalau misalnya bisa dideteksi secara dini, maka bisa teratasinya lebih cepat, maska tingkat kesembuhannya juga lebih tinggi. Itu menjadi salah satu program dari program preventif kita. Kemudian ada program kuratif di mana kalau layasan jantung Indonesia ini kuratifnya kita fokus kepada penyembuhan anak-anak yang memiliki kondisi kelainan jantung bawaan. Kemudian juga rehabilitatif tentunya. Rehabilitatif setelah penyembuhan menjaganya bagaimana agar tetap sehat. Tentunya di sini yang selain tadi saya sudah sebutkan hal-hal di atas itu, pasti yang paling penting gaya pola hidup sehat adalah menjauhkan dari rokok. Nah, karena sekarang ini penyakit jantung itu tidak hanya menyerang kepada usia yang berumur, tapi juga menyerang remaja dan menyerang umur yang lebih muda. Sehingga kita di sini terus menghimbau gaya pola hidup sehatnya hal-halnya menjauhi rokok. Baik itu rokok tradisional maupun rokok elektronik. Nah, kita juga ingin menegakkan undang-undang menyatakan bahwa anak di usia di bawah 21 tahun itu dilarang merokok dan dilarang mengkonsumsi alkohol. Tapi law enforcement-nya di kenyataannya masih belum terjadi. Sehingga itu yang akan kita advokasi untuk menegakkan undang-undang tersebut bahwa anak di bawah usia 21 tahun ketika mereka membeli rokok apapun itu atau alkohol harus menunjukkan identitasi bahwa mereka sudah cukup usia. Nah, itu yang paling penting karena kita ingin mencegah itu dari sedini mungkin. Sehingga kalau gaya hidup sehatnya memang sedini mungkin bisa terhindar dari penyakit jantung dan pembulu darah di kemudian hari. Itu yang akan kita laksanakannya. Kalau pelayanan kesehatan di Indonesia gimana Pak? Sejauh ini untuk gaya hidup? Ya tentu dengan, kalau menurut saya kita masih perlu banyak dokter-dokter spesialis yang fokus di jantung pembulu darah. Sudah banyak yang jago-jago banget. Tapi dengan populasi Indonesia yang 270 juta ini tentu kita rasio dokter dengan pasien itu masih perlu ditambah lagi untuk pasiennya. Jadi mudah-mudahan generasi muda yang sekarang banyak yang tertarik untuk menjadi dokter kemudian menjadi spesialis jantung dan pembulu darah sehingga lebih banyak lagi pasien yang bisa diakomodir. Dan tentu kita juga iasan jantung akan ikut memberikan masukan sekiranya memang kalau ada fasilitas-fasilitas kesehatan khususnya yang terhubungan dengan penyakit jantung dan pembulu darah yang masih bisa diperbaiki kita akan kasih masukan. Tapi saya akan pelajari terlebih dahulu. Pak Lisa, data Kenneth Kestau 2003, 2023 nyebutin bahwa 19,43 persen penyakit jantung di Indonesia sebagai yang tertinggi yang meninggal di Indonesia. Nah, terpilih sebagai ketua jantung di Indonesia secara pribadi. Apa yang akan komunikasikan ke masyarakat? Apakah lebih kesenam jantungnya atau seperti apa nih untuk anak-anak mudanya? Iya, jadi penyakit jantung dan kardiovaskular ini tidak hanya di Indonesia yang menjadi tertinggi tapi di dunia adalah pembunuh nomor satu untuk jenis penyakit. Dan ini kadang-kadang silent killer, tanpa ada gejala, tanpa disadari, tiba-tiba membunuh dengan diam-diam gitu. Jadi memang yang pasti yang paling penting adalah kesadaran masyarakat akan menyakit jantung bahwa ini adalah pembunuh yang berbahaya gitu. Nah, itu yang paling penting kita harus sosialisasikan kepada masyarakat. Sekali lagi tadi itu, gaya hidup sehat salah satunya tentu dengan klub jantung sehat yang memang sudah ada puluhan tahun bersama kami tentu masyarakat juga semoga bermanfaat, itu tentunya. Dan juga sasarannya remaja, itu untuk menjauhi rokok, menjauhi alkohol, pola hidup sehat, dan tentunya kalau di kota-kota besar itu pengelolaan stres. Pengelolaan stres ini, stres itu memang kita nggak bisa pungkiri, kita semua pasti stres ya, teman-teman semua di sini, juga masyarakat pasti kita nggak bisa lah terhindar yang namanya stres. Tapi kita harus mengelolai dengan baik bagaimana kita menghadapi stres itu dan bagaimana kita kelola stres itu menjadi sebuah hal yang positif dibandingkan itu menggerogoti tubuh kita. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu, kita yesan jantung, ya kita paling penting adalah promotif sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu. Mbak, olahraga-olahraga ringan seperti lari, jogging, jalan sate kan salah satu untuk kardiofaskular juga, untuk mentasi penyakit jantung, tapi banyak masyarakat juga yang bilang tren lari, jogging itu... Last question ya mas ya? Ibu mesti ke dalam lagi. Kadang-kadang juga dilihat orang sebagai olahraga mahal karena outfitnya aja mahal, tanggapan anda seperti apa? Lari maksudnya? Iya. Oke, sebenarnya lari itu adalah olahraga paling murah ya, kita bisa lakukan di rumah dengan treadmill atau kita bisa lakukan di depan rumah kita maksudnya bukan dengan treadmill, di depan rumah kita, sekitar rumah kita, ataupun di manapun kita bisa lah melakukan namanya jogging, jalan pagi, atau lari. Jadi sebenarnya itu adalah olahraga termurah, kita hanya perlu menyiapkan sepatu aja dan baju apapun yang nyaman sebenarnya, masalah pilihan outfit yang seperti apa gitu ya, itu mah pilihan hidup, pilihannya masing-masing lah. Yang penting tujuannya adalah sehat, mau memakai baju jenisnya seperti apa, yang penting nyaman, tapi yang penting tujuannya sehat, itu aja sih. Jadi kalau misalnya itu preference masing-masing, pilihan masing-masing. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.